Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema hari ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 23 Februari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati, aku akan mencoba menarik energi dari Siti ya. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, aku rasa disini dia sedang ada yang harus dia utamakan dulu, terutama tentang anak ini ya. Nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang sudah punya anak, atau mungkin kamu yang punya anak, tapi dia ngerasa kayak agak gimana gitu dengan anak kamu ya. Intinya ini kayak ada merasa terhalang atau merasa kayak ada sesuatu dengan anak gitu ya. Ini bisa jadi anakmu atau anak dia ya. Intinya kayak masih harus difikirkan lagi tentang anak atau sedang memikirkan tentang anak gitu ya. Bisa jadi dia harus membiayai anak dia dulu, memfokuskan anaknya, atau misalkan kamu misal ya, misalkan anak kamu masih belum setuju dengan dia, sehingga dia harus memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan restu dari anakmu, seperti itu ya. Ini ada halangan, hubungan kalian ini ada halangan dengan anak. Oke, dan aku rasa si dia ini ingin sekali memiliki hubungan baru dengan kamu ya. Jadi, orang lama tapi versi baru gitu ya, dan dia ingin memiliki hubungan dengan kamu pada versi terbaru dia. Terus itu aku lihat disini kayaknya dia memang lagi kebingungan banget, sampai-sampai harus meminta saran atau bercerita dengan teman-temannya bagaimana nih situasi yang harus dia lakukan di saat situasi dia seperti ini. Dia minta solusi gitu ya, dia curhat sama teman-temannya ya. Sambilnya, siapa tahu temannya bisa ngebantuin dia, dia harus beri sikap seperti apa, dia harus bertindak seperti apa, apa yang lebih harus dia utamakan dalam bertindak, seperti itulah ya. Karena kalau aku lihat disini, dia ingin sekali ada suatu komitmen dengan kamu, dia ingin sekali adanya kelanjutan dari hubungan ini, ya dia tidak mau berhenti hanya disini. Terus itu juga, aku lihat ini nggak hanya tentang anak ya, masalah dia, ini juga tentang keluarga. Bisa jadi keluarga dia memang lagi ada masalah, sehingga dia harus menyelesaikan masalah keluarganya. Atau mungkin dia ini mungkin harus memprioritaskan keluarganya dulu, bisa jadi dia mungkin pengganti tulang punggung keluarga, sehingga dia harus membuat keluarganya stabil terlebih dahulu, seperti itu ya. Intinya, ini nggak hanya tentang anak, tapi ini juga tentang family. Ya, tentang keluarga. Nah, itu harus dia perbaiki terlebih dahulu, gitu loh. Maksudnya harus dia pikirkan, harus dia prioritaskan, gitu ya. Bukan berarti kamu tidak menjadi prioritas dia, tidak. Hanya saja, apa ya, tingkat urgennya, ya. Tingkat urgennya itu kayaknya lebih ke keluarga sama anak ini dulu, gitu ya. Bisa jadi kalau misalkan dia punya anak, ya itu mungkin anaknya mau, apa nih, mau, apa itu namanya, misalkan dari SD ke SMP itu, nah apa itu. Ya itu ya, mau pindah sekolah, atau harus mempersiapkan biaya sekolah selanjutnya, seperti itu ya. Kau adalah orang paling cantik, ya. Di mata dia kamu adalah sosok seseorang yang cantik, atau tampan, ya. Good looking, enak dipandang, gitu ya. Dan tolong bantu aku untuk sembuh. Jadi kalau aku rasa ada trauma yang dia miliki dari masa lalunya, Entah dia ini anak broken home, entah dia ini memang pernah bercerai, atau entah dia ini pernah gagal dalam suatu hubungan, ya. Entah mungkin dia pernah, apa ya, terjadi KDRT di keluarganya. Nah, intinya di situ, dia ada rasa trauma, sehingga dia butuh bantuan kamu untuk bisa sembuh. Bisa jadi, sosok kamu itu mampu membantu dia, menurut dia ya, mampu membantu dia untuk sembuh, gitu. Mungkin kalau dengan yang lainnya, apa ya, karakter pasangan dia yang dulu-dulu, yang pernah menjalin hubungan dengan dia juga, itu tidak seperti kamu, sosok yang penyembuh, gitu loh ya. Mungkin mereka ya hanya menjalani hubungan ya, hanya sekedar untuk have fun, untuk ya kalau ditanya oleh teman-temannya, apakah kamu punya pasangan, ya ada, gitu doang. Jadi tidak ada pelajaran untuk bisa sembuh dari masa lalu. Nah, kalau dengan kamu, dia ini merasa kayak, kok bisa sih kamu ya, bisa membantu dia untuk sembuh dari masa lalu, dari trigger-trigger yang selama ini menakutkan di hidup dia, gitu ya. Kamu mengajarkan dia untuk melawan, melawan apa itu namanya, melawan ketakutan-ketakutan, atau melawan rasa sakit dari masa lalunya, seperti itu, ya. Intinya di sini kamu selalu mensupport, atau membantu dia untuk berjuang, agar punya ini, apa, mental health, gitu ya. Kemudian, aku belum pernah begitu mencintai seseorang, kata dia. Jadi, kalau dengan kamu, itu beda rasanya. Cinta dia itu benar-benar tulus, gitu. Kalau dengan yang lainnya, mungkin hanya sesaat, mungkin hanya di satu bulan di awal, gitu ya, atau, ya, hanya beberapa lama aja, nggak panjang, gitu. Walaupun mungkin dengan kamu, misalkan hubungannya on-off, on-off. Tapi, tandanya on-off, on-off, itu berarti, ada ikatan yang kuat, sehingga membuat hubungan kalian itu on-off, on-off. Bisa jadi karena mungkin, ya, ini ya, dari rasa traumatik, sehingga dia itu, awalnya itu kayak nggak percaya, gitu loh, bahwa dia akan mencintai kamu. Tapi, setiap dia berpisah denganmu, ada perasaan yang tidak enak, ada perasaan yang berbeda, ada perasaan yang kayak ketergantungan, gitu ya. Ya, ini, kodependensi, apa sih, ya, ketergantungan, kayak keterikatan, gitu. Kecarian, rindu, ya, sayang, kangen, nah, itu bergejolak, gitu. Sehingga, ada situasi, ketika kalian bersama kayak ragu, kayak masih bingung, kayak masih ada ketakutan, belum siap untuk berkomitmen, atau apa. Tapi, ketika kalian berpisah, ada perasaan yang, wah, aku nggak bisa nih, kalau misalkan lepas dari kamu, kayak gitu, atau kamu lepas dari aku, kayak gitu. Sehingga, ya, jadi, beda rasa cintanya, gitu. Kalau yang lain itu hanya mungkin sekedar, apa ya, menghilangkan nafsu, apa sih namanya? Menghilangkan nafsu, bukan menghilangkan nafsu, memberi makan nafsu gitu doang loh. Ya, di awal doang, gitu ya. Tapi, kalau dengan kamu ini benar-benar kayak, kok ya sejangka panjang ini, gitu. Kalau yang lainnya paling cuma sebulan, dua bulan, udah putus, gitu ya. Sudah berakhir. Tapi, kalau dengan kamu, walaupun hubungannya sebulan putus, atau seminggu putus, eh, nanti balik lagi. Gitu terus. Ya, kalau aku lihat di sini. Tapi, intinya, kalau dengan kamu itu benar-benar yang, beda rasa cintanya, gitu ya. Sangat bergantung, dan sangat ketergantungan, dan selalu berpacu, gitu loh, perasaannya. Segala sesuatu tidak pernah berjalan lancar untuk kita. Mengapa, tuh? Ya, aku bilang gitu. Ya, kayak tadi ceritanya bahwa mungkin, karena memang masih punya rasa traumatik, ya. Sehingga dia kayak, dipikiran, dia itu kayak nggak percaya, bahwa dia mencintai kamu, bahwa dia bisa mencintai kamu, tetapi hati dia, ya, perasaan dia, itu selalu ingin sama kamu, selalu ingin memiliki kamu. Sehingga, kayak, apa yang dia rasakan, itu bertolak belakang dengan tindakan yang dilakukan. Kayak gitu, ya. Jadi, masih ada situasi, waktu itu sering mendenail, menolak, ya. Oke. Sehingga itulah kenapa hubungan kalian tidak lancar. Terus itu juga mungkin nggak hanya tentang mendenail aja. Bisa jadi masih ada rasa traumatik, terus itu juga masih ada mungkin dikontrol oleh seseorang, atau masih banyak pilihan, ya. Masih banyak pilihan di hidup dia. Sehingga ya itu, membuat dia terkadang kayak goyah. Apakah benar dia cinta sama kamu? Ataukah ini hanya perasaan sesaatnya? Seperti itu. Kamu memiliki cintaku yang tanpa syarat, aku tak pernah peduli pada orang selain kamu. Jadi, gini. Misal, ya. Ada seseorang yang mendekati dia, gitu ya. Dia itu beda, gitu, reaksinya dengan kamu. Mungkin bisa, misal ya, misal kamu LDR nih sama dia. Ya, jadi sulit adanya pertemuan secara fisik, sulit adanya skin shape, seperti itu. Terus ada peluang nih, karena mungkin di sekitar dia banyak sekali pilihan, banyak yang suka sama dia juga ternyata ya. Nah, apalagi kalau ini misalkan seorang pria. Kalau seorang pria itu memang tingkat skin shape dia itu lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Oke, karena ada peluang di situ ya. Karena kalian LDR, dia juga butuh untuk adanya skin shape mungkin ya, sehingga dia menjalin hubungan dengan yang lain. Terus, menjalin hubungan dengan yang lain itu bukan, ya, mungkin hanya ketertarikan sesaat, gitu aku bilang tadi ya. Hanya ketertarikan sesaat, sehingga dia menjalin hubungan dengan orang itu. Tapi, itu tidak bertahan lama, gitu loh. Dan hubungannya juga tidak se-intense itu. Ya, kayak mungkin, oke, bisa bertemu secara fisik, mungkin bisa setiap hari, ya. Bisa jadi, misalkan dia ngejalanin hubungnya dengan orang yang sekantor dengan dia. Atau misalkan berapa hari atau seminggu sekali, ya, karena mungkin di satu daerah yang sama. Tapi, dia tidak, tidak, apa ya, tidak se-intense itu loh perhatiannya. Atau perasaannya ke kamu, beda dengan kamu, gitu. Walaupun kalian berpisah, tapi, kayak, hati dia itu udah klop memilihnya kamu, gitu. Jadi, ya, kayak, kayak, secara fisik memang bersama orang lain, tapi kalau perasaan dan pikiran dia itu ya selalu ke kamu terus, gitu. So, jadi, kalau menurut aku di sini, ya, dia itu memang cinta banget sama kamu, ya. Kalau dengan yang lain itu kayak hanya hiburan, selingan, atau cinta sesaat, gitu ya. Untuk, ya, untuk teman, atau, ya, untuk, apa sih, teman, apa, menghilangkan nafsu, gitu loh, apa sih namanya itu, ya. Ya, maksudlah ya, maksud aku lah, ya. Semoga kalian paham lah maksud aku. Mohon bersabar padaku. Aku sedang dalam masa penyembuhan dari masa laluku, tuh, ya. Jadi, dia ini memang mungkin masih ada traumatik dari masa lalu. Jadi, kan, kalau seseorang, nih, ya, yang mungkin dulu pernah punya menjalin hubungan dengan orang lain, pastikan ada rasa sakit, ya, ada rasa penyesalan, ya. Perpisahan itu pasti akan ada rasa sakit. Terus itu, nggak semua orang juga, kan, perpisahan itu dengan cara baik-baik. Siapa tahu dia itu pernah berpisah dengan konflik, ya, dengan pertengkaran hebat, gitu ya. Dengan apa? Ya, pertengkaran hebat yang kayak gitu, kayak gitu lah, ya. Nah, bisa juga masa lalunya akhirnya merugikan dia, ya. Bisa jadi mungkin pasangan dia yang dulu pernah ada yang apa ya, membuat masalah, gitu. Misalkan dia berhutang dengan seseorang, tapi atas nama dia, gitu ya. Nah, dia juga harus akhirnya mau nggak mau ya harus menyelesaikan hutang-hutang itu. Jadi, intinya dari masa lalunya itu dia punya masalah, ya. Akhirnya membuat dia ada rasa marah, traumatik, ada rasa penyesalan, seperti itu. Nah, itu dulu yang harus dia sembuhkan. Kalau aku rasa seperti itu, ya. Masih ada sesuatu yang harus dia kelarin dulu. harus dia selesaikan dulu. Kenapa kalau misalkan dia paksakan untuk segera-segera juga, ya, apa namanya itu, untuk segera-segera juga memperlakukan kamu atau membuat kamu berkomitmen dengan dia. Dia tahu hubungan kalian yang dia masih ragu untuk berkomitmen aja, hubungannya kayak on-off, on-off, gitu. Ya. Apalagi ini dikala dia masih banyak masalah, dia paksakan. Takutnya kamu justru malah lebih mendapatkan kerugian dari dia. Juga kamu nanti takutnya akan merasa sedih juga karena sering mungkin sering dia cuekin, mungkin sering kamu merasa kayak di-PHP-in, kayak gitu ya, sering ditinggalin, sering gak diperhatikan, atau apa. Atau merasa tiba-tiba mungkin tanpa dia sadar, dia lagi emosi, mengatakan kata-kata kasar, dan kamu sakit hati, seperti itu. Dia takut. Jadi, daripada menimbulkan lebih rasa sakit ke kamu, sebaiknya ya, dia selesaikan dulu aja apa yang saat ini menjadi masalah di hidup dia. Gitu. Ya, baru nanti dia siap untuk datang ke kamu, memperlakukan kamu dengan ya sebenar-benarnya seorang pasangan, kayak gitu ya. Oke, page of cup. Seseorang ini memang seseorang yang kalau bisa dibilang itu kayak pendiam, terus itu canggung banget, canggungan orangnya ya. Mungkin dengan kamu itu ya dia canggung gitu. Kalau dengan kamu itu dia agak canggung gitu ya, karena ya mungkin karena memang cinta gitu ya, jadi kayak tidak bisa barbar seperti itu ya. Beda kalau dengan teman gitu. Jadi orangnya memang canggungan. Terus itu juga kalau sama kamu kadang-kadang dia ini menunjukkan emosional yang tidak dewasa atau kekanak-kanakan ya. Yaitu kadang-kadang ya kalau orang yang sudah jatuh cinta tuh ya dia kayak pengennya dimanja, pengennya itu diperhatikan ya, pengennya itu ada apa ya, perhatian lebih atau diayomi gitu loh, disayangin, dimanja-manja kayak gitu. Nah sehingga di sini ketika sama kamu kadang dia itu menunjukkan emosi ketidak-dewasaan atau kekanak-kanakan. Tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia musilin kamu ya, tiba-tiba dia ngejek-ngejek kamu atau apa. Nah itu bentuk kayak kekanak-kanakannya ya, karena dia ngerasa dia pengen selalu diperhatikan oleh kamu ya, pengen selalu dicrewetin sama kamu, dia seneng gitu ya, jadi itu memang bentuk dari si orang ini karakternya ya, kalau sama kami itu beda gitu. Nah, terus itu juga di saat atau di kala kalian berpisah, setiap kalian berpisah, ada perasaan sedih yang sangat dalam bahkan sampai frustasi dia ya, dia kayak menyesali gitu, kenapa sih kok kita hubungannya kayak gini, kenapa hubungan kita tidak terjalin dengan baik, kenapa hubungan ini kok ya berakhirnya seperti ini, ada konflik lah, ada halangan lah, ada kesalahpahaman lah, gitu, kenapa enggak enggak selancar hubungan orang-orang yang langgang aja gitu, tau-tau udah menikah gitu, kenapa kita ini sampai berlikah-liku seperti ini, jadi sebenarnya sejujurnya ya, ketika dia berpisah dengan kamu, banyak rasa sedih, frustasi dari dia, ya karena kegagalan dia untuk mempertahankan hubungan ini, jadi aku rasa orang ini memang sensitif banget ya, orang yang sangat sensitif banget, terus itu gampang patah hati, gampang ya baper ya, bisa dibilang baper, kayak gitu, jadi kalau baper itu ya sakit hati gitu, gampang sakit hati, oke, memang si dia ini punya jiwa petualang, jiwa yang bebas, suka, suka melakukan hal-hal baru, ya, dan memang akan sulit bagi dia untuk menetap pada satu aja pekerjaan, satu aja pasangan, gitu, emang akan sulit, kenapa ya itu, karena dia punya jiwa petualangan, ya kita tahu lah ya, orang-orang yang suka berpetualang, itu suka mengeksplor alam, ya, nah samalah dengan jiwa dia ini, dia ini jiwanya itu petualang, sehingga mau kemanapun, ingin dia eksplor, gitu ya, termasuk dengan perasaan, termasuk dengan percintaan, pekerjaan pun begitu, kalau aku rasa ya, pekerjaan dia itu sering banget pindah-pindah loh, misalkan pertama kali, misalkan gini, base dia misalkan seorang nakes, ya, seorang, orang kesehatan lah, misalnya dokter, dokter ya, terus nanti paling setahun, tautau udah udah gak betah, gitu, jadi dokter, akhirnya nanti dia jadi, apa, apa itu namanya, pengusaha, entah berjualan apa, gitu ya, terus nanti udah bosan, setahun bosan berjualan, terus nanti, mungkin tau-tau dia, apa, kayak yang, yang real estate itu, marketing real estate, misalkan seperti itu ya, terus nanti, setahun bosan, tau-tau, udah apa lagi yang dia usahakan, atau apa lagi yang dikerja, jadi, gak bisa bertahan di satu aja pekerjaan, atau di satu aja yang dia inginkan, gitu, semua dia mau explore, semua mau dia lakukan, jadi, suka berpindah-pindah, bahkan dengan pasangan pun begitu, kenapa, aku bilang tadi itu, dia, bisa bersama dengan yang lainnya, karena ini, jiwanya jiwa petualang, ya, dia masih mau mengeksplor, bagaimana sih, rasanya, kalau aku ngejalanin hubungan yang, dengan wanita yang berambut panjang, kulit putih, sukunya ini, agamanya ini, terus, karakternya seperti ini, nah, ini si A, dia pengen ngejalanin hubungan dengan si A, gimana sih rasanya, nah, terus nanti, oh, kayak gini, nah, nanti dia pindah lagi, kalau yang si B, gimana ya rasanya, pindah lagi, si C, kayak mana ya rasanya, nah, akhirnya, semuanya tuh tereksplor, gitu ya, jadi, kalau aku rasa, dia ini banyak mengenal, karakter-karakter orang-orang di dunia ini, ya, karena itu, dia sudah banyak mengenal, atau, ya, menjalani hubungan, dia merasakan hubungan dengan orang yang punya karakter A, karakter B, karakter C, seperti itu, dan dia juga, udah bisa, udah tahu, gitu ya, kalau orang yang status sosialnya di A, itu rasanya seperti ini, dia akan menjuruhnya seperti ini, jadi, kalau aku rasa, memang orang ini berpengalaman, ya, ya, berpengalaman, berpengalaman tentang hubungan, atau, ya, berpengalaman, punya banyak pengalaman lah dalam hidup, ya, karena itu, suka mengeksplore dunia, apa yang dunia ini suguhkan, suka di eksplore, sehingga memang, akan sulit bagimu, untuk bisa, meminta kepadanya, hubungan yang jangka panjang, gitu ya, emang sulit, ya, kalau nggak dia sadar, kalau nggak dia sendiri yang sadar, itu mungkin, akan sulit, bahkan mungkin, kalau kamu memaksa dia, dia akan lari, ya, karena orang yang, suka tantangan, orang yang suka berpetualang, itu tidak suka dikekang, tidak suka diikat, atau tidak suka diatur-atur, ya, seperti itu, oke, page of sword, jadi, kalau aku rasa, dari awal, kalian ketemu, dari awal, kalian menjalani hubungan, atau dari awal, kalian, PDKT, ya, atau berteman, misalkan, kalian dari pertemanan, gini ya, kalau aku lihat, itu sih memang dari pertemanan, terus, udah dari awal lah, kalian kenal dengan orang ini, selalu, menimbulkan konflik, ya, selalu ada, aja pertengkaran, selalu ada, aja yang dipermasalahkan, kalau aku lihat di sini, ya, bahkan masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepilih aja, itu kayak, ada aja yang di, apa namanya, dimasalahin gitu, yang dipertengkarkan, yang diperselisihkan, kayak gitu ya, nah, terus itu, ketika kalian sudah berantem, ya, sudah, sudah berselisih kayak gitu, akhirnya kalian ini, berpisah, ya, pemikiran dia, kalau misalkan, kalian, atau pemikiran kamu, ataupun pemikiran dia ya, kalau misalkan kalian bertangkar, alah, nanti juga paling seminggu, dia ngehubungin aku, ya, atau, kamu pasti ngehubungin dia, gitu ya, ada pemikiran seperti itu, tapi, sayangnya ini, page of sword, ya, apa sih, seseorang yang membawa pedang, pedang itu artinya tentang, keeguan, keegoisan, ya, emosional, sehingga, kalau disini udah, bermain dengan ego, bermain dengan emosi, aku rasa, pemikiran kalian yang, bakalan balikan lagi, dalam waktu, jangka pendek, itu nampaknya, tidak terjadi, jadi ekspektasi kalian, akan berbaikan, dalam jangka waktu pendek, itu kayaknya tidak mungkin, jadi, kayak, membutuhkan waktu yang lama, ya, bagi kalian, untuk bisa, saling memaafkan, untuk bisa lagi, kembali bersama, gitu ya, mungkin, butuh berbulan-bulan, bahkan mungkin, setahun, gitu, baru nanti kalian komunikasi lagi, baru memaafkan, dan seperti itu, ya, karena disini, aku lihat memang, ego memang sangat bermain, dihubungkan kamu dengan dia, ini benar-benar yang, sama-sama, egonya tinggi, gitu ya, tidak ada yang mau mengalah, nah, page of cup, tapi, karena ini page of cup, ya, berarti pertanda bahwa, selalu datang lagi, ya, walaupun memang butuh, jangka panjang, ya, untuk bisa bersama lagi, tapi, aku rasa, setiap kalian berpisah, ya, dia ini, selama apapun, ya, dari perpisahan kalian itu, timbulah lagi, getaran cinta, atau, apa sih namanya itu, ya, perasaan cinta yang, benar-benar fresh, akhirnya, jadi kayak, kayak apa ya, kayak cuci baju, ya, cinta itu kayak baju, nah, ketika, gak kita pakai, ya, itu kan abis dari bau, ya, aneh kan gitu, kayak cinta itu abis dipakai, pasti kan ada rasa bosan, terus itu juga ada, debu-debunya itu ya, pertengkaran, masalah, nah, kayak gitu ya, terus kita lepas, dari badan kita, terus kita cuci, nah, di saat itulah, kalian kan tidak bersatu dengan si baju, ya, kalian tidak bersatu dengan perasaan cinta itu, nah, itu dicuci bersih, terus diberi, pelembut dan pewangi, ya, nah, di saat-saat kalian berpisah itulah, dimana proses, apa, regenerasi atau refresh-nya, percintaan kalian, rasa cinta dia, gitu ya, rasa cinta dia ke kamu, disitulah, di masa-masa dimana, cinta itu ter-regenerasi, atau ter-refresh gitu loh, ya, jadi seger lagi, perasaan cinta dia, ya, udah, udah kayak baju tuh kayak, udah dikasih pelembut, udah dicuci bersih, dikasih sabun, dibilas dengan air bersih berulang kali, dijemur sampai kering di setrika, nah, memang itu butuh waktu, sehingga, sudah dilipat bersih, wangi, ya, ya, pokoknya udah, udah nggak bau lagi, sudah nggak, nggak, mungkin sudah bisa, apa ya, mengikhlaskan masa lalu, gitu ya, sudah melupakan, atau sudah, ya, udahlah ya, pertengkaran masa lalu, atau masalah-masalah di masa lalu, ya, udahlah ya, digituin loh, jadi kayak, udah dicuci bersih gitu, masa lalunya, ya, dan akhirnya disini, baru mulailah, ego-ego itu kayak, udah mulai turun, ya, jadi, seiring berjalannya waktu, di saat kalian berpisah, disitulah, di proses dimana, mencoba untuk menurunkan ego, intropeksi diri, kemudian, mulai menganalisa lagi, perasaan, sebenarnya, benar nggak sih, perasaan ini tuh memang, benar-benar cinta, atau ini hanya sebuah, permainan mata, gitu ya, nah oke, jadi ketika kalian berpisah, timbullah, disitu, mulai proses, regenerasi, cinta lagi, jadi, ketika datang, fresh, jadi kayak, makanya disini, kenapa dia setiap datang, itu kayak nggak ada masalah dengan kamu, ya, karena itu, ya, ketika dia sudah lama berpisah dengan kamu, dia merasa bahwa, seiring berjalannya waktu, masalah itu pasti pudar, gitu, ya, dan ini sudah regenerasi, sudah merefresh, ya, pasti, masalah yang lalu, sudah lah, gitu, dan ini sudah punya hubungan baru, atau ini sudah cinta yang, benar-benar fresh, loh, nggak usah lagi dikotori dengan yang masa lalu, nah gitu, makanya jadi, kenapa dulu setiap dia datang, itu tidak pernah merasa bersalah, gitu ya, oke, kemudian, lupa, lupa kartunya, oke, oke, the star, the star ini, intinya gini, ketika dia datang lagi, berarti, dia itu sudah ingin melepaskan masa lalu, gitu ya, dia ingin memaafkan semua apa yang terjadi di masa lalu, atau ingin, ya udahlah, yang di masa lalu adalah biarkan berlalu, gitu ya, tidak mau diungkit-ungkit lagi, tidak mau dibahas-bahas lagi, seperti itu, makanya itu tadi aku bilang, ketika dia datang, dia nggak merasa bersalah, karena yaudah, mungkin dia ini, maskulin ya, sehingga pemikirannya itu kayak, udah sih, nggak usah ribet-ribet amat, gitu ya, cuman memang maskulin, tapi sensitif orangnya, sehingga memang membutuhkan waktu yang lama, paham ya maksudku, dia maskulin, orang yang nggak suka ribet-ribet pemikirannya, pemikirannya logic, pemikirannya rasional-rasional aja, ya, dan nggak usah ribet-ribet, gitu ya, nah, sehingga, yaudah, gitu, ketika dia datang kayak, apa ya, kelihatannya kayak baik-baik aja, kayak nggak pernah melakukan kesalahan sama kamu, terus itu juga, yaudah, yang sekarang, yaudah kita jalanin yang sekarang aja, nggak usah dibahas-bahas lagi yang dulu, kayak gitu, nah, terus itu, memang, sempat ya, ketika berpisah dengan kamu, sempat dia menjalani hubungan dengan orang baru, ya, atau mungkin perpisahan kalian juga gara-gara orang baru, ya, karena perselingkuhan, bisa jadi, nah, intinya, memang, ketika kalian berpisah, dia sempatlah ngejalani dengan seseorang, tapi nyatanya, tidak berjalan baik, kenapa? karena, bayang-bayang kamu, si mantannya ini, oke, aku sebutnya mantan atau gimana, intinya, kamu lah ya, kamu orang yang dia sayangi, itu, terus mengganggu pikiran dia, terus mengganggu hati dia, dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu keingetan kamu terus, dia selalu rindu sama kamu, ya, itu pada proses di saat di mana kalian tidak bersama, disitulah wash-nya kalian ya, pembersihan energi, pembersihan, apa itu, masalah-masalah, pola pikir yang negatif, sikap perilaku yang kurang baik, nah, itu semuanya di wash, dibersihkan, dicuci, gitu ya, nah, itu, makanya kenapa dia selalu kepikiran kamu, ya, itu, ya, karena memang sejujurnya, kami tuh, kayak, kami tuh gini, kayak kotoran di dalam baju dia, nah, kayak gitu, cinta yang masih perlu dibersihkan, tapi karena income itu adalah baju, ya, ke baju dia, jadi, dia mau gak mau, harus tetap dia pakai lagi, gitu, ya, nah, berarti cinta yang kotor itu, atau hubungan-hubungan yang toksik, sikap-sikap perilaku, tingkah laku, atau apapun yang toksik itu harus dia lepaskan dulu dari baju ini, gitu, dari hubungan ini, dari kamu, kayak gitu, ya, jadi, itulah, jadi kenapa hubungan kalian on-off, on-off itu, ya, ya, itu, karena kalau diandaikan itu, kayak, kami tuh baju, gitu, nah, baju yang kita pakai, kalau udah kita bawa keluar, atau gak, gak kita bawa keluar ke rumah pun kan ada kotorannya ya, ada keringat, ada sebum, ada debu, ada apa, kotoran-kotoran apa, ya, misalkan minum kopi, tumpah, nah, itu kan kotoran-kotoran, nah, seperti itu, jadi, ketika kalian saling melepaskan, itu dimana kayak baju lagi dicuci, kayak gitu, cuman karena ego yang tinggi, orangnya juga sensitifan, akhirnya memang butuh waktu yang lama, untuk bisa kembali, tapi, ya, itu, di saat dia, apa namanya, berpisah, ya, sel kepikiran kamu terus, selalu merasakan, adanya ikatan yang kuat dengan kamu, akhirnya, Ace of One, kembali lagi, bersamamu, datang lagi ke kamu, bahkan karena ini Ace of One, mungkin dia sempat, kayak, menawarkan sesuatu, agar, apa ya, bisa meyakinkan kamu, dan menarik perhatianmu lagi, misalkan gini, kamu mengharapkan dari dia, misalkan, pertemuan secara fisik, gitu ya, misalkan gini, karena orangnya kan suka traveling ya, mungkin dia pernah cerita, aku pengen, kerja di sini, misalkan keluar negeri, terus kamu merasa bahwa, loh, kita ini, ngejalanin hubungan, tapi kok, makin lama, makin jauh-jauh-jauh, gak pernah deket-deket ya, kayaknya kami tuh gak pernah deh, ketemuan secara fisik sama aku, kapan, masa gini terus, masa, mau berapa tahun kamu di luar negeri kerja, akhirnya aku gak bakalan bisa ketemu sama kamu, berapa tahun jadinya kan, gimana sih, kok gini banget, gitu ya, jadi selama kamu, apa, menjalin hubungan dengan dia, mungkin memang, belum pernah, bertemu secara fisik, eh, malah dianya, melamar kerja ke luar negeri, misalkan kayak gitu, akhirnya kamu pun marah, ya, parah, oke, akhirnya, di saat dia datang lagi ke kamu, akhirnya dia bilang, ada masalah nih, di, itu aku, di apa, proposal aku untuk bekerja di luar negeri, entah mungkin visa, entah mungkin apa, ada masalah apa-apa, sehingga yaudah, oke, ya ya, kita kayaknya, apa ya, gak pernah ketemu, pengen deh aku ketemu, akhirnya seperti itu, ya, jadi dia kayak menawarkan sesuatu, agar mendapat perhatian kamu lagi, oh iya, tapi, penawarin ini tuh sejujurnya bener loh, bener, bakalan dia lakukan, walaupun dia gak tahu, ke depannya, apakah dia bisa merealisasikannya, atau enggak, tapi ini bener-bener yang, serius, gue pengen ketemu sama lo, gitu, ya, jadi kayak, bukan hanya omong kosong, karena ini ace of one, ya, dia akan melakukan, langkah, yang bener-bener ini, niatnya serius, gitu ya, karena ini ace of one, ya, once itu tuh, kayak semacam, melambangkan ya, melambangkan once itu, kayak kerja keras yang, yang menghasilkan, ya, kerja keras, kerjanya, gitu ya, kerja strategi, nah seperti itu, kalau misalkan, keuangan itu pentacles, ya, jadi ini kayak, kerja keras, yang menghasilkan di luar pentacles, gitu ya, kalau pun, intinya gini, ini bentuk kerjanya, hasilnya itu ada di pentacles, gitu ya, melambangkan, jadi ini kerja keras, once, gitu, jadi, memang kalau aku lihat, disini dia serius, dengan keinginan dia, yang mungkin akan bertemu dengan, kamu, atau melamar kamu, jadi tergantung ya, dari apa yang, pernah dia ajukan ke kamu, ya, dan itu sebenarnya serius, gitu, misalkan gini, ini hubungan sebenarnya, seperti apa sih, kok kamu, belum apa-apa, putus-ampung, putus-ampung aja sama aku, koneksinya, gitu ya, on off, on off terus sama aku, gitu, ini hubungannya seperti apa sih, pacaran bukan, atau apa, gitu, akhirnya disini, ketika dia datang, oke, dia mungkin ngajak kamu, punya, komitmen tentang pacaran dulu, gitu ya, pacaran, seperti itu, ya, jadi, dia akan, apa ya, menunjukkan, keinginan dia, yang sesungguhnya sama kamu, ya, karena memang, memang ada keseriusan, ada keinginan, gitu, walaupun mungkin, ya, nggak semudah itu ya, bisa terrealisasi, pasti juga akan, ada pasang surutnya, ada, kegagalannya, ya, rencananya, mau di bulan A, kita bertemu secara fisik, tapi, ternyata dia, ada masalah, tuh, kayak, ada masalah di keluarganya, ya, ada masalah di anaknya, atau di anak kamu, seperti itu, akhirnya, tertunda lagi, tapi sejujurnya, karena ini is of one, memang dia serius, dengan apa yang dia, pernah katakan ke kamu, gitu, oke, aku rasa cukup ya, jadi, gini, kalau misalkan, aku sering baca nih, komen, kalau misalnya cinta, kenapa nggak diperjuangkan, hey, tidak semudah itu, kehidupan seseorang, apalagi, si orang ini tuh, orangnya tuh, kayak memang canggungan orangnya, terus itu orangnya pendiem, ya, beda, gini loh, kayak, you know kan, antara introvert, dengan extrovert, itu tuh, pola pikir aja berbeda, sikap pun berbeda, nah sama, dengan kamu, dengan dia, pola pikir kalian itu, mungkin berbeda, setiap orang pun, cara pandang, atas sesuatu masalah pun, kan beda-beda, gitu ya, nah ya sama lah, dengan dia, dengan kamu, kenapa kamu berpikir ya, kalau cinta, kenapa nggak diperjuangin, kenapa nggak datang aja sih, kenapa nggak ngomong, gitu, ya, ya itu, masalah dia ternyata, tidak se-komplet itu, tidak semudah yang kamu pikirkan, ternyata se-complicated itu nih, tentang keluarga, tentang anak, ya, tentang tekanan batin, mental dia, di sini di uji, ya, bisa jadi dia adalah seorang anak pertama, sehingga dia harus menanggung keluarga, ya, jadi tulang punggung keluarga, sehingga memang harus dia prioritaskan dulu keluarganya, seperti itu ya, jadi, tak semudah itu, kita ngomong, dengan, apa realita yang harus dia lakukan, gitu ya, jadi udah deh, sabar aja kalau memang kamu masih mau sama dia, nanti ada masanya kok, bener deh, nanti ada masanya, jika memang dia sudah siap, ya, dia sudah siap, dia sudah percaya diri, masalah-masalahnya itu sudah bisa tertangani, gitu ya, dia akan datang kok, ya, tenang aja, C, G, S, U, N, K, X, P, R, Z, F, Y, O, D, T, E, B, apa itu, M, A, J, L, jadi itu aja ya, untuk, Zodiac, disini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, energi paling kuat disini ada Aquarius, oke, tidak menutup kemungkinan, ke-12 Zodiac bisa resonit dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, makanya pembacaan memang untuk kalian, berbijak saja lah ya, dalam menanggapi pembacaan tarotku, aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,